Intro Apakah menurut hasil bacaan saudara ahli? Ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan tidak bisa dilakukan ya semacam utak atik ketika mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten atau ke provinsi hingga ke pusat Nah oleh kenapa kami sampaikan seperti itu dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin seperti saya sampaikan di awal begitu banyak hal-hal yang menurut hemat kami audit forensik itu harus sudah dilakukan ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita Cukup ya Pak Maknir ya? Baik cukup, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Ringkas saja Tadi saudara ahli ada menyebutkan tentang human error atau technical error ya Pertanyaan saya untuk mengetahui siapa yang meng-input kemudian kapan di-input di dalam si rekap itu dengan cara apa karena sampai sekarang gak ada yang tahu ya cuma KPU sama Tuhan aja yang tahu kapan, dimana, siapa Kemudian apakah dengan dilakukan audit forensik itu akan dapat diketahui siapa yang meng-input data kapan, dimana Yang kedua Terjadi kesalahan-kesalahan itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error Apapun penyebabnya Pertanyaan saya apakah itu karena kesengajaan Atau kesalahan manusia di dalam pelaksanaan Atau memang kesalahan teknologinya Yang terakhir terkait dengan pertanyaan daerah Pertanyaan saya dari 01 tadi Ada satu surat keputusan KPU yang apa istilah tadi bisa dipublish kecuali mengenai si rekap Kami juga meminta supaya dijelasin oleh KPU Kenapa? Apa yang tersembunyi disini Sehingga tidak boleh diketahui oleh publik Terima kasih ya mulia Terima kasih Silahkan sekarang pihak terkait Baik Terima kasih yang mulia Selain saya nanti ada rekan saya Pak Hri juga nanya Saudara saksi Ini ahli Ahli maaf maaf Saudara ahli Kita sudah mendengar Bahwa Seakan-akan Si rekap ini semacam momok Atau masalah yang sangat mengganggu pemilu Tetapi di satu pihak Ahli juga menjelaskan bahwa Sebenarnya Si rekap ini adalah hanya alat bantu Dari satu pihak Ahli juga menjelaskan Bahwa Hasil perhitungan suara Dilakukan secara berjenjang Sampai ke atas Sehingga saya ingin bertanya Sebenarnya Kalau ada kesalahan-kesalahan Di dalam si rekap Apakah kesalahan ini Bisa berpengaruh Kepada hasil perhitungan suara Yang dilakukan secara berjenjang tersebut Atau dengan kata lain pertanyaan saya Mana yang dipakai Hasil perhitungan dari si rekap Atau hasil perhitungan berdasarkan Perhitungan secara berjenjang Sehingga kita tahu Mana yang 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 Dipergunakan untuk perhitungan suara Itu saja Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Pak Pakri Terima kasih yang mulia Saya satu pertanyaan saja kepada Saudara ahli Saya mencoba untuk menggarisbawahi Yang disampaikan oleh Saudara ahli dalam presentasi pertama Sangat menarik Yaitu Sumber masalah daripada Semua ini adalah Karena data ini pada dasarnya Ditetapkan Atau ditampilkan secara apa adanya Ya Dengan segala implikasi Dan persoalan teknis Yang kemudian kita jumpai Sampai dengan hari ini Dan tadi juga Saudara ahli kemugakan Satu solusi Walaupun itu ideal Kedepannya itu Harusnya ada satu Pembaharuan sistem Agar data itu Sebelum ditampilkan Telah diverifikasi Secara benar Oleh penyelenggara tentunya Apa namanya Tadi disampaikan juga Bahwa mesin ini kan Membaca dengan beberapa Persoalan variabel Yang menentukan masalah itu Ada kertas Kualitas apa namanya HP dan seterusnya Dan seterusnya Cara penulisan Dan tulisan Dan lain-lain sebagainya Apa namanya Menurut ahli ya Walaupun sudah berkali-kali Kita juga dapatkan Melalui pembacaan kita Kemudian juga banyak Ahli yang berpendapat Bahwa memang Dasar penentuan hasil Pemilu ini adalah Tentunya Penghitungan secara berjenjang Itu juga sudah berkali-kali Kita tahu Saya mau tanya Secara teknikality ya Secara teknikality Apakah kira-kira Dengan model Serikap Serikap seperti ini Itu bisa berpotensi Menjadi tools Bisa menjadi alat bantu Untuk melakukan Suatu tindakan fraud Karena kemarin juga Ada ahli yang dihajurkan Oleh pemohon Dengan terang-terangan Mengatakan bahwa Serikap ini adalah Alat bantu kejahatan Walaupun itu bagi kami Sangat menggelitik Tapi itulah yang ditampilkan Apa adanya Menurut saudara Apakah memang Dengan serikap ini Menjadi satu Alat bantu Untuk bisa memandu Penyelenggara itu Melakukan suatu fraud Potensial tidak yang seperti itu Mungkin pertanyaan kami seperti itu Terima kasih ya mulia Terima kasih Dari bawah selu Ada yang Tidak ya Cukup Dari meja hakim Nanti setelah ahli menjawab Akan ada pertanyaan dari Prof. Haluk Silahkan Prof. Eni Baik Terima kasih Pimpinan Prof. Marsudi Bertemu lagi Pak Jadi begini Pak Prof. Marsudi Dulu juga begitu ketika Kita Mempersoalkan situng Situng itu juga alat bantu Alat bantu Yang memang dia genuine Apa adanya dimasukkan di situ Ternyata timbul ada beberapa masalah Oleh karena itu Mestinya kalau alat bantu itu kan Harusnya membantu Membantu kita untuk Melihat sejauh mana transparansi Terkait dengan perolehan suara itu Nah oleh karena itu Saya kemarin memang bertanya Seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu Karena kebetulan Prof. Marsudi kan mengikuti Seberapa jauh evolusinya kemudian Supaya paling tidak itu mengeliminir Hal-hal yang terkait dengan problematika Yang pernah muncul terdahulu Sehingga tidak terjadi Ya dugaan-dugaan Adanya fraud dan sebagainya itu Itu yang mungkin perlu di Apa namanya dijelaskan Alat bantu itu sejauh mana Sebetulnya Bisa membantu Dengan kemudian Meminimalkan Error yang terjadi di situ Nah apa sebabnya Saya ingin Apa namanya mendapatkan hal ini Karena Bawaslu Nanti tolong Bawaslu juga mengklarifikasi Bawaslu itu juga menyampaikan Di dalam laporannya Bahwa Sejak tanggal 15 Februari bahkan Itu untuk dilakukan perbaikan Jadi sudah muncul ada kesalahan Katanya Bawaslu ini Justru perlu kita crosscheck Satu sama lain Nah kenapa Kok baru kemudian mau dilihat Itu sudah muncul persoalan di situ Nah berkenaan dengan hal ini Supaya kita juga mendapatkan Sesuatu yang terang-benerang Saya juga minta kepada KPU Karena saya juga coba cek lagi Di bukti KPU Belum ada di sini Sehingga perlu kemudian Ditambahkan Bukti untuk Kami mendapatkan Terutama dari C1 nya C hasil ya Terkait dengan Dugaan-dugaan Yang muncul Dari pemohon Ini berkaitan dengan Tolong dicatat nanti ya Mungkin di permohonan bisa dilihat juga Yang pertama terkait dengan Di beberapa TPS Itu ada di permohonan Halaman 134 134 Kemudian sampai ke halaman 137 Dari ini kebetulan saya lihat Pemohon 2 Eh bukan apa Dari permohonan yang kedua Permohonan perkara kedua Ya perkara nomor 2 Jadi ini ada Ada TPS yang disebutkan Ini tolong nanti Diberikan bukti Supaya kita bisa cocokkan Ya Jadi bisa terang Betul kak Ini ada persoalan kemudian Yang disebutkan oleh Pemohon tersebut Jadi mohon nanti bisa Diuraikan Lebih detail Prof. Marsudi Termasuk juga Yang kemarin saya juga minta Kepada Bawaslu Ya untuk dicocokkan lagi Di sini Bawaslu juga Menyampaikan Bahkan di siaran persnya Ada 11 ribu Lebih TPS Yang mengalami Persoalan Terkait dengan Akses Apa namanya Sirekap Itu mohon Bisa dijelaskan Apa sesungguhnya Dari sisi Teknologi Ini kok Masalahnya kok tidak Apa Terurai Terselesaikan dengan baik Tapi justru Muncul di awal Ketika proses Orang ingin melihat Dari awal Terkait dengan Perolehan Suara tersebut Mohon dapat dijelaskan Terima kasih Ya Prof. Barif Yang mulia Prof. Barif Silakan Terima kasih Pak Ketua Sidang Prof. Marsudi Kita juga pernah ketemu 5 tahun yang lalu Tapi saya mau komentar sedikit Ini Saya juga ketemu 5 tahun yang lalu Dengan sahabat saya Mas Bambang Wijayanto Ternyata setelah 5 tahun Kedewasaan beliau Kesabaran beliau Sudah muncul Padahal 5 tahun yang lalu Saya terpaksa Membentak beliau Untuk suruh keluar Tapi sekarang Begitu Prof. Saldi Atau Pak Ketua bilang Pak Bambang sudah selesai Sekarang sabar sekali Dan sangat patuh Terhadap hak Terima kasih Mas Bambang Baik Pak Mas Ruti Begini Saya terima kasih Pak Mas Ruti telah menampilkan Ada versi-versi penghitungan suara Versi-versinya Ada yang di Sirekap Ada versi Quick Con Ada versi Dari penghitungan manual Yang dilakukan oleh para Pemerhati LSNS Dan itu ada kesimpulan Yang juga menarik Terus begini Sirekap itu Hampir sama dengan Situng Peristiwanya Menjadikan masalah Terjadi curiga Di antara kita Sehingga Kita melihat Mestinya kan Alat bantu itu Bisa membantu kita Supaya Juga bisa Diketahui hasilnya Secara cepat Dan tidak ada Kecurigaan Di antara kita Mesti yang begitu KPU ya Pak Asim ya Ini kebetulan Pak Asim Asisten saya Dosen di Undip Jadi kalau Pak Asim Tidak benar Saya juga malu sekali Nah saya Begini tanya Yang dipakai Sebagai dasar Menurut ahli Dan menurut KPU Ini betul Yang manual Dan berjenjang kan Nah kalau begitu Kita sekarang ini Apakah betul Meributkan sesuatu Yang sebetulnya Tidak dipakai Tapi sudah terlanjur Ada kecurigaan Di antara kita Ada fitnah Di antara kita Nah untuk bisa Ngecek Penghitungan secara manual Tadi sudah disinggung oleh Pak Makdir Pak Doktor Makdir Kalau manual berjenjang itu Cara ceknya gimana Kan tadi Pak Makdir Mengatakan Bisa juga secara Di otak adik C1 nya Yang manual itu Nah kita Selama ini Dalam pilkada Itu gampang Karena skopnya Sangat terbatas Kita cek Di satu C1 Plano ya Kalau sekarang Dipakai C1 Hasil Plano Gimana Pak C hasil C hasil Plano C hasil Plano Kalau itu Kan kita Mestinya bisa ngecek Melalui C1 hasil Plano Pertanyaan saya Kenapa yang Difoto Pak Ahli Yang difoto itu kan Bukan C hasil Plano Tapi yang difoto itu kan C hasil yang Lembar kecil Ya Pak Asih Betul kan Ijin majelis menjelaskan Gimana itu Jadi Yang difoto dan Diunggah Di sirekap Dan kemudian Ditampilkan dalam info Pemilu itu C hasil yang Plano Oh di Plano ya Jadi Jadi itu sudah betul Yang difoto Mestinya itu Betul Kalau begitu Apakah kita Indonesia itu Begitu besar TPSnya itu Peribuan Nah sekarang Kalau kita mau ngecek C1 Hasil C hasil Plano Itu caranya Bagaimana Ini kan Susah sekali Dilakukan Indonesia itu Sangat besar sekali Banyak TPSnya Sehingga Kalau saya Selama 10 taktif 12 tahun ini Ngadilipelkada Mudah Karena apa Skopnya Kecil Jumlah TPSnya Terbatas Sehingga Kita bisa Menentukan Secara akurat Ini terjadi Masalah Tapi di Indonesia Itu begitu Luas Kita Susah sekali Maka Dibutuhkan Etiket Baik Dari Jajaran KPU Penyelenggara Termasuk Jajaran Bawaslu Dan Jajaran Semua Pihak Dalam Rangka Untuk Membangun Negara Indonesia Yang Demokratis Nah ini Yang jadi Masalah Oleh Karena Itu Saya Sampaikan Berikutnya Kepada Ahli Ahli Tidak hanya Untuk sekarang Untuk ke depan Supaya kita Betul-betul Bisa menghasilkan Pemilu Yang demokratis Dalam arti Memenuhi pasal 22 Yang jujur Adil Fair Itu Dengan Menggunakan Teknologi Kayak Begini Supaya Tidak Terjadi Saling Sengkarut Di antara Kita Tidak ada Fitnah Di antara Kita Itu sistem Yang harus Dibangun Dan Sistem Sekarang Itu Bagaimana Tadi Saya Senang Sekali Ada Perbandingan Perbandingan Ternyata Itu Selisihnya Juga Tidak ada Masalah Dan sebagainya Tapi Ini Kita Semua Bisa Melihat Bahwa Ada Beberapa Hal Yang harus Diperbaiki Oleh KPU Kita Harus Melihat Etiket Baik KPU Karena Persoalan Persoalan Yang terjadi Sekarang Ini Itu Sangat Berbahaya Untuk Ketuan Keutuan NKRI Karena Hasil Yang Kayak Begini